Hai guys kita lagi di tebu-tebu ini kita akan jawab pertanyaan dari Mbak Suci Atika dia tanya gini guys berapa lama tahan tebu setelah ditebang bang jadi tergantung tebunya sih kak menurut saya tergantung tebunya kita kan tebu diantar dari padang jadi biar gak gagal paham tonton videonya sampai habis ya oke yang pertama tebu yang warna hijau kalau yang warna hijau mulus dia tidak ada benturan tidak ada pecah-pecah dia di batangnya itu itu kami pernah tahan 10 hari Kak kami tinggal mudik tahan 10 hari cuman sifat tebu ini kalau yang mulus gitu yang warna hijau dia busuknya dari pucuk dia jalan ke tengah dari pangkal pun gitu jalan ke tengah jadi semakin lama tebu itu disimpan semakin sedikit yang bisa kita pakai untuk dijual jadi seperti itu itu kalau hijau Kak ya beda lagi kalau tebu yang dia warnanya kuning tapi mulus tidak ada pecah tidak ada benturan itu paling empat hari lima hari paling tahan setelah itu merah-merah dipergelangannya nah jadi gitu dia merah-merah dipergelangannya itu cepat busuk sih kalau yang kuning itu yang tua kali ada juga tebu yang dia mau kuning mau hijau sama aja dia itu lebih cepat lagi busuknya dia tebunya pecah udahan dari sananya entah ke banting-banting terlalu subur nanamnya disana kan jadi pecah dia bagian tempatnya ini pecah-pecah ada yang benjut itu lebih enggak tahan lagi kalau bisa gitu nyampe langsung kita krok langsung kita jual kita buang layak bagaimana yang tidak layak jadi seperti itu Kak intinya tergantung tubuhnya jadi kayak gitu ya Kak ya semoga penjelasan saya dapat dipahami dan bermanfaat terima kasih selamat menonton! selamat menonton!